Pria berinisial IS 45 tahun warga desa Binangun, kecamatan Binangun, Kabupaten Plitar ini diamankan polisi karena diduga memalsukan BBM jenis premium. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu unit kendaraan minibus dan sebanyak 1.500 liter BBM premium palsu yang dimasukkan ke dalam jirigen. Di hadapan polisi tersangka mengaku bisnis pemasuan BBM ini ia jalankan selama satu bulan terakhir. Dalam sehari, ia mendapatkan keuntungan sebesar 200 ribu. Untuk membuat BBM palsu ini, ia belajar melalui online, yakni dengan mengendapkan BBM Pertalait yang kemudian diberinya pewarna. Kemudian selama ini sudah untung berapa Pak? Kalau dibilang untung ya sih karena obatnya juga mahal, ngaling 1 ribu, untung saya cuma sekitar Rupiah 1 liternya. Terus kali belanja Pertalait berasanya berapa liter Pak? Berapa puluh, ratus? Kalau belanja Pertalait sih itu kan ada pelanggan Pertalait sendiri, saya bilang ya ini di wilayah selatan itu dekat pantai yang dipakai untuk nelayan. Itu premium? Bukan, Pertalait ya. Sementara itu, polisi mengatakan kasus pemasuan BBM jenis premium ini terbongkar dari sejumlah toko di wilayah Binangun yang menjual BBM premium dengan harga lebih mahal ketimbang Pertalait, di mana harga premium eceran dijual dengan harga Rp12.000 per liter, sedangkan Pertalait dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Pelaku ini memalsukan jenis BBM untuk mendapatkan keuntungan lebih. Dia memanfaatkan kefanatikan warga setempat terhadap BBM jenis premium. Melakukan pemalsuan BBM, kemudian pelaku tersebut menjual ke beberapa toko eceran, sebanyak, kurang lebih ada 7 toko. Nah, dari keterangan para toko tersebut, mereka mengambil dari para pelaku itu dengan nilai premium itu Rp10.000, sehingga mereka jual di toko eceran itu Rp12.000. Sedangkan kalau mereka mengambil Pertalait, tidak sama pelaku, itu kan cuma Rp7.000 modalnya, apalagi dia sudah dulu Rp7.000, Rp7.000, Rp10.000. Jadi, toko-toko eceran yang berada di Desa Binang, kurang lebihnya itu menjual Pertalait seharga Rp10.000, premium seharga Rp12.000. Karena menurut sebagian masyarakat di sana, lebih membutuhkan premium daripada Pertalait, karena sudah fanatik dengan premium. Merasa lebih percaya kalau menggunakan premium, bahan bakar untuk kendaraannya itu bisa lebih awet atau lebih bagus. Pelaku kini terancam dijerat dengan pasal 55 tentang Undang-Undang Migas dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Dari Plitar, Totoki Daryono, KSTV